Iya ini Sapi Bali satu Sapi Balinya satu ini Sapi Balinya kan karena belinya kemarin belum lama kan kita beli-beli bali aja Oh barusan berarti yang beli bali ya kalau yang habis mengukar itu belinya metal kan satu tahun kita bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di Indra Yusa channel semoga hari ini semua kawan-kawan dalam keadaan sehat sehat jasmani sehat juga kantongnya siang hari ini saya akan meng-review salah satu kandang yang saya kunjungi di kampung Surabaya nanti kita ngobrol-ngobrol sendiri dengan pemilik kandang atau pemilik sapinya yuk itu dia sudah kelihatan sedang ngobrol jangan lupa siapkan segelas kopi sambil tonton tayangan ini sambil kita minum kopi tapi di rumah kita masing-masing ya kalau mau ke sini juga enggak papa kalau mendekat mau langsung otw Mas dengan dengan Mas siapa Mas Muhyiddin dengan Mas Muhyiddin di mana alamat ini Mas Coba jelasin Mas kampung Surabaya Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah jadi ceritanya ini niatnya untuk branding sapi ataukah pengemukan Mas Muhyiddin kita pengemukan untuk pengemukan kalau branding aku enggak itu tempatnya sempit tempatnya sempit ya saya pilih pengemukan aja sedangkan kandangnya masih kecil tetapi isinya sempitnya sudah luar biasa ya Alhamdulillah Alhamdulillah izin ya Mas ngereview kandang kalau bisa Mas jelasin juga sapi-sapinya sapi apa-apa saja sapi yang di dalam ini supaya kawan-kawan bisa tahu juga kita saling tukar ilmu dan berbagi pengalaman tentang sapi siap Mas hujan ya Mas kira-kira kalau pas bongkar lebaran haji itu per ekor itu dapat untung sekitar berapa Mas kalau tahun kemarin sih kita untung para ekornya itu yang metal 8,5 8,5 8,8 8,8 8,5 8,5 8,5 per ekor itu waktu itu sudah tiga kali ini ya tiga kali jual ya tiga kali bongkar ya berarti sudah luar biasa juga berarti maka minat betul di sini kira-kira mana hasil breading sapi sama pengemukan Mas kalau menurut emas Muhyiddin sendiri sebenarnya sih kayaknya hekatnya sama sih breading sama itu cuma kan kita breading cuma tempatnya yang gitu ya kurang memadai kurang memadai ya kalau breading itu memang kita biasanya itu bisa setahun setengah sih itu kan baru beranak baru bisa dijual tapi kan lakunya itu satu ekor bisa 15 juta anaknya tuh anak ya kalau kita kan per tahun itu kalau ini sih apa namanya penghubungan itu positif tapi kalau kita breading ada kendalanya kadang itu enggak itu enggak hamil-hamil kan ada yang iya iya nah terus ini apa kotoran sapinya itu ditaruh kemana Mas kotorannya kita buang ke kebun itu apa tanaman gelagahan tanaman gelagahan Hai jadi dari anda untuk anda berarti ya diambil untuk makan sapi enggak enggak dijual ini kotoran juga sini Oh enggak laku-laku enggak ada yang beli enggak ada yang beli ya kalau di sini ya ini sendiri untuk pokok itu sawit sama itu gagah ya namas ini sapi apa sapi Bali yang ini Mas ya tapi sapi bali satu yang lain itu ada yang metal ada yang kopioran ada metal ada yang kopioran ada yang kopioran kalau yang ini Mas ini gede nih kayaknya ini kayaknya sih antar metal apa limosin kurang paham sih ini limosinnya Mas lihat udah ada ininya juga sih jenongnya udah luar biasa juga yang di dalam tuh metal ya ada berapa jumlah sapinya Mas ada 10 ada berapa 10 10 sapi 10 termasuk satu sapi Bali ya ini sapi balinya satu belinya kemarin belum lama kan kita beli-beli aja Oh barusan berarti yang beli balian kalau yang habis muka itu belinya metal kan satu tahun kita pelihara satu tahun beli hara Nah jadi cerita awal semula sampean bisa ternak seperti ini apa ini apakah awalnya ini rumah ataukah memang kandang sapi awalnya ini dulunya garasi Mas sebelah ini garasi mobil terus itu sebelah gudang Oh sebelah sini gudang ini garasi mobil tadinya terus mobilnya mobilnya kemana sekarang pindah di depan jadi diganti rumah sapi adem ini 10 sapi ya uh apa enggak terlalu sempit ini Mas jawa sebenarnya sempit sih tapi ya nih kawan-kawan ini teman-teman semua sahabat semua ini sapinya jinak-jinak habis itu besar-besar juga ini banyak ada 10 ekor sapi yang ada di kandang nih Aduh kok dia malam nyembokong kaget saya suka nyium dia mas Hai coba satu ini ya kena di jinak ya Mas ya ini sudah pernah ah sudah berapa lama Mas apa nama ini pegebukan sapi nih ya sekitar mau empat tahun ini sudah mau empat tahun ini kali ini yang udah dibongkar tiga kali yang sudah dibongkar tiga kali tapi yang pertama kan enggak banyak cuma satu terus yang tahun kedua ada tiga ekor tapi ini tahu semua tahun kedua ada tiga ekor tahun yang ketiga kemarin tahun kemarin ada tiga tujuh ekor empat limousin tiga Bali empat limousin tiga Bali ini Alhamdulillah bisa kita pelihara 10 awal dari satu sapi dari satu sapi berarti kritis betul-betul yang dari bawah berarti ya Alhamdulillah bisa banyak hasilnya sekitar berapa Mas kalau pegebungkan seperti ini saat Mas bongkar sapi berapa yang dibongkar kemarin itu waktu itu kemarin sapi 7-7 yang dibongkar tuh perekornya kemarin kotornya itu dapat 8.500.000 per ekor 8.500.000 per ekor sapi apa aja itu maka kok bisa murah betul seperti itu Mas yo metal sih metal kopioran kayak gini Oh metal kopioran ya belum jenis belum belum jenisnya jadi dibongkar 8.000.000 satu ekor itu keuntungannya 8.500.000 dari sapi 7-7 ya kalau seakan modal 14 ya kemarin laku 12.5 laku kemarin 12.5 per ekor rata di buat rata-rata itu ini ada yang 15 ada yang sebelah situ saya pukul rata aja semuanya modalnya 14 ini berapa bulan Mas bongkar ini satu-satu tahun Oh satu tahun dulu ya pokoknya setiap idul ada setiap idul ada aja berarti ngambilnya yang laki-laki semua berarti berarti enggak ada yang perempuan nggak ada cuma laki semua ya tapi korban untuk sapi korban jadi kalau temen-temen ini nanti mau nyari sapi di sini siap ini nantinya untuk sapi korban Nah kalau yang sejenis itu nanti dibongkar di Hai ini udah poel belum yang ini belum-belum poel dia ini ini belum ada yang poel ya yang sudah poel yang mana belum ada sih belum ini bahan-bahan semua kita beli bahan kecil terus kami sekitar nanti bukarkan umur 2 tahun ya ada yang 2 tahun lebih itu kan udah masuk korban sudah masuk korban walaupun belum poel masih bisa dikos itu bisa ya korban ya Hai tumpukan ini ini apa-apa saja nih Mas ini solid 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 terus sama selesai itu ya Nah terus ini campuran solid ini apa ini itu daun singkong sama batangnya kita copter terus kita langsung kita pakankan langsung dikasih pakankan berarti fermentasi dulu berarti daun singkong enggak 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 yang bagus sih dipermentasi tapi kan kita waktunya itu untuk mempermentasi enggak ada jadi kita ambil di ladang langsung kita pakankan langsung dipakankan apa enggak takut kalau sapinya mabok atau apa gitu enggak soalnya kan kita logikanya ini ada solid kan berminyak biasanya dia sapi mabok kan itu tambarnya kan minyak Oh itu ya itu penawar ya ilmunya disitu terus apa itu kan dicampur nggak cuma itu campur batang sama dicampur gelagahan campur rumput campur rumput gelagahan ya kalau daunnya aja emang agak itu sih tapi kalau Alhamdulillah sih udah empat tahun berjalan seperti itu ini oh itu daun singkong itu cacah rumputnya tuh cacah rumput sudah selama empat tahun seperti itu cara untuk pengelolaan pakan yang kita beri pakan ke sapi kira-kira nih Mas ini coba kesini Mas eh sapi ini dikasih pakan ini berapa setiap hari ini berapa jam kalau kita pakannya itu kita pakannya agak sorean kalau yang rumputnya soalnya sampai malam terus pagi-pagi udah habis ya tapi kalau solid kita pagi sampai itu sampai kalau solid ada terus ada habis kita jok jadi enggak enggak ada yang habisnya bisa ada dua ember ada yang cuma satu ember pokoknya yang habis kita kasih lagi kalau dihabis dikasih lagi jadi itu tiap pagi aja berarti yang solid kalau siang solid ya tapi kalau dia sudah kalau sore-sore beda baru itu ini ya kalau bau cok ini sudah habis semua jadi ini penuh berarti kalau dia malam posisi ini yang catahnya cuma yang kecil ini satu tembor satu bak oh satu bak ya kalau ini dua kalau yang besar dua bak kalau yang besar-besar ini dua bak kalau yang kecil satu bak aja berarti jadi kalau dia di bukan lebaran haji Mas kira-kira ada yang mau beli sapi sampean Mas Wahidin kira-kira dikasih atau tidak enggak enggak soalnya kan kita belum target kamu kalau anukan kita manual jadi kalau setengah tahun itu targetan itu kan masih belum mulut belum anulah ibaratnya Iya kita belum target yang kemuk jadi tetap hidul itu hidul ada kita bongkar tetap hidul ada bongkar ya jadi ini karena ada kolam kenapa kolam ini enggak ditutup aja Mas rencananya sih mau ditutup belum ada itu waktunya belum ada iya seharus ini kalau dia bisa dilebarkan lagi kan tahu kecil sempit nih sapinya kan kasihan sama sapi kalau tahun depan ini kan kalau sudah dipongkar kan Insya Allah kalau nambah itu dilebarin kandangnya kau nambah lagi tahun depan ya itu berarti yang sudah ada jaga-jaga itu itu mau nambah lagi bukan itu untuk ngiling supaya enggak keujana kepanasan Oh itu untuk persiapan untuk begitu untuk ngiling ya setepakan kan lebar kalau rencana kandang sih paling disini ditambah disini ditambah kesini aja ya ditambah ya ini untuk kandangnya namas bersihkan kandang sapinya ini berapa ini berapa hari dalam satu 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 harinya berapa kali akan tiga kali sehari tiga kali sehari pagi siang kayak siang atau sore sama sore berarti ini belum dibersihin ya Mas ya minimal biasanya waktu kayak gini bersih ini sapinya sering dibandingin enggak Mas ini sih jarang sih kalau karena waktunya kita enggak itu enggak sempat kadang belum mandiin kalau dulu waktu sapi sedikit sih seminggu sekali dimandiin ini sih udah ada satu bulan belum dimandiin belum dimandiin akhirannya sih seitu sebulan dua kalilah sebulan dua kali mandi ya atau setengah bulan sekali karena waktunya kita tenaganya itu biar dia cepat gemuk sebetul tipnya kalau dari mbah saya kata si mbah gitu loh Mas itu mandiin sapi itu setiap hari kalau dia setiap hari dia pasti gemuk dan bagus sapinya Mas coba pakai itu dulu kira-kira pakai ini kan sumurbor belum 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 ya seharusnya dikocor aja habis sambil bersih kocor saya kasih itu saya semprot pakai steam tapi pada itu itu jangan kalau iya jangan kalau pakai pakai steam Iya pakai ini langsung aja dari ini iya kocor aja kira-kira Mas kalau nomor HP Mas saya minta saya tuliskan di deskripsi YouTube boleh saya enggak untuk dipublikasikan supaya kalau nantinya pas sudah dekat lebaran haji orang mau nyari sapi itu dah sudah muda Uya dulu kalau nggak salah di inreusa channel itu ada yang untuk jual sapi kurban seperti orang mau hubungi Mas sendiri siap dikasih bisa kira-kira berapa nomor WA-nya Mas nomor WA-nya iya nomor WA-nya Mas 0858 0858 terus 41 14 41 14 38 13 38 13 Hai baik terima kasih banyak nih Mas saya sudah dikasih kesempatan untuk ngereview kandang Mas walaupun kandangnya sangat-sangat minim tetapi isi sapinya luar biasa Hai baiklah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baik terima kasih boleh